Sementara itu pemirsa demi bertahan hidup, seorang bocah yatim piatu di Kendit Kabupaten Sito Bondo harus berjualan gorengan keliling. Demi menarik minat pembelinya, bocah 10 tahun tersebut menghias sepeda ontelnya dengan beragam ornamen kemerdekaan. Beginilah keseharian Muhammad Akbar, bocah 10 tahun yang harus berjualan gorengan keliling. Sebelum berkeliling, rutinitas yang pertama adalah merias sepeda ontelnya yang digunakan untuk berjualan. Beragam ornamen pun ditancapkan, mulai dari balon udara warna-warni, bendera merah putih hingga rumpai warna-warni. Selanjutnya gorengan pun ditata di dalam keranjang belakang sepeda. Setelah siap semua, bocah yang masih duduk di bangku 4 sekolah dasar ini pun keliling kampung di Kendit Sito Bondo. Dengan mengayu sepeda, Akbar menyusuri rumah warga yang berada di sekitar desanya. Aksi berjualan keliling ini Akbar lakukan karena terhimpit kebutuhan ekonomi akibat ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Meski kini diasuh tetangganya, namun beban belajar daring untuk kuota internet dan jajan sehari-hari membuatnya dekat berjualan. Setiap jam 3 pagi, Akbar harus datang ke pasar untuk membeli gorengan yang dijajakannya. Dalam seharinya, ia bisa mengumpulkan 5.000 hingga 25.000 rupiah. Agar dagang hanya terjual habis, tak jarang Akbar pun menyasar teman-teman sekolahnya yang berada di sekitar desanya. Meski kondisinya cukup pemilukan, namun Akbar menyadari harus bisa bertahan hidup dan tetap semangat menjalani hidupnya. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainius, laporkan.